Dokter, dokter, ciptaku, engkau lah haramah Dokter, dokter, ciptaku, engkau lah tujaan Yang kembali lagi di Open House Republik Mimpi Langsung saja kita mendengarkan komentar dari Komnas Perlindungan Anak Siapa yang mau mewakili? Silahkan Selamat malam Bapak Waktres yang menghormati saya Iya, saya semuanya menghormati ya Kita ada bingung ini Pak Bingung, kenapa? Di rumah, anak keracunan Di papar rokok orang tua Di jalan, anak keracunan Kena asap rokok, asap kendaraan Di sekolah, anak keracunan Kena pukul guru Sampai jajan saja pun anak diracuni Pertanyaan kami, di tempat mana anak bisa nyaman? Iya Untuk Bapak Waktres Silahkan Ada lagi yang mau memberikan komentar, silahkan ya Terima kasih, kami dari Koalisi Indonesia Sehat juga selalu menekankan lebih baik mencegah daripada mengobati Jadi mudah-mudahan nanti pemerintah bisa lebih berusaha lebih proaktif lagi Tidak sekedar reaktif terhadap kasus-kasus yang baru muncul Tapi juga bisa melakukan pencegahan dan memberikan hak kepada masyarakat mengenai informasi tentang makanan-makanan yang memang layak dikonsumsi dan obat-obat yang memang bisa lebih baik bagi mereka Tidak hanya memberikan kebijakan kepada pengusaha saja ataupun kepada pihak-pihak yang memproduksi obat, tapi juga penuhi hak masyarakat untuk lebih tahu tentang informasi itu Terima kasih Bepom nomor ML untuk produk luar negeri dan itu 12 digit Jadi angkanya itu ada 12 Dimana disitu itu ada kode kemasan, ada kode jenis produk, ada kode jenis negara kalau luar negeri Dan bagi kami pengawas sudah jelas tahu kalau misalnya pas dilihat kemasannya gelas, kita lihat kodenya kok kodenya untuk plastik Sehingga langsung food inspector kita mengerti bahwa ini palsu Demikian, jadi sekali lagi teliti sebelum membeli Jadi bacalah label Bapak-bapak mengenai obat palsu Terima kasih, ini tip untuk masyarakat juga Untuk mencegah membeli obat palsu Pertama, belilah obat itu di serana yang resmi, itu satu Kedua, kalau ada obat dengan penawaran yang sangat murah itu harus hati-hati, harus ragu-ragu Jangan langsung dibeli Dan apabila ada keraguan, langsung bisa menyampaikan ke Badan POM Itu ada unit layanan pengaduan konsumen di Badan POM Lalu yang lain, sama seperti tadi, teliti sebelum dibeli Karena obat itu bisa dilihat dari digitnya Digit obat yang benar itu 15 digit Jadi kalau digitnya tidak 15 itu kita sudah ragu Dan ada tanda-tanda khusus Obat keras ada lingkaran K, merah Obat bebas terbatas ada lingkaran biru Dan obat bebas ada lingkaran hijau Tapi mungkin lepas dari usaha-usaha yang baik yang sudah dilakukan oleh pihak Bapak Mungkin perlu komunikasi yang lebih luas pada masyarakat ya Supaya tahu persis ya 15 digit, kode-kode K dan lain-lain sebagainya Dan kemudian juga mungkin bagi kita-kita, jangan lupa juga selain mengkonsumsi obat-obat dari luar Bisa juga produksi dalam negeri Betul, depende Misalnya jamu yang sudah terdaftar kan Iya Kalau Gus atau Pak Wapres Misalnya nih, orang yang bekerja sebagai tukang sumur misalnya Atau yang bekerja menggali PLN atau Telkom Itu bisa minum jamu apa Pak? Jamu galian singset Kalau yang suka-suka meeting Gus Misalnya istrinya selalu nanya Selalu bilang pulangnya telat meeting, meeting Itu harusnya minum jamu apa Gus? Jamu hari rapat Kenapa Gus? Iya, kalau meeting itu kan rapat-rapat gitu Kalau untuk saya ada nggak Gus? Jamu khusus juga? Tangkur buaya Kenapa? Kenapa Gus? Orang jomblo itu biasanya mirip buaya Oke, baik Gus ya, kita sampai di ujung acara Kita sudah sampai di ujung acara Berarti kita sudah harus berpisah ya Dan jangan lupa saksikan terus news.com minggu setiap pukul 21.05 Dan juga jangan lupa Kalau Anda ingin menjadi presenter Atau ingin mengirimkan apa saja video kartun dan lain-lain Untuk ulang tahun pertama news.com Tanggal 14 Agustus nanti Kirimkan saja ke republik underscore mimpi at yahud.com Atau hubungi ke 0817 0 nya 5x50 Iya, dan kita ketemu lagi minggu depan Cetatlah Open House Singer Adia Sampai minggu depan Terima kasih telah menonton